Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udah jelas-jelas bahwa Joe itu bukan pemilik showroom ini. Dia bukan jual beli mobil di sini. Tapi dia, gue anda ganti mobil, sewa mobil. Berarti udah ada indikasi dia itu playboy. Kiripa udah dimana nih? Gak ada kabar nih. Saya ngerasa bahwa dia tadi ikutin saya terus ya? Siapa yang ikutin kamu? Enggak, saya tadi ngerasa saya muter-muter, masih ikut muter-muter. Saya di situ, masih ikut di situ juga. Ini tempat umum enggak? Saya mau muter mau enggak, kenapa masalah buat kamu? Ya, saya pasar isi aja, mas. Ketika masih muter, saya kayak... Kamu siapa? Mengikuti kamu untungnya apa? Iya kan? Siapa tau, mas mata-matain saya. Udah, kepedaan amat aku mata-matain kamu. Sudahlah, mas. Akhirnya saya balik untuk laporan ke Mas Uya. Lu, Kiripa udah lama banget, udah setengah jam. Ayo, iya, iya. Masih, Pak. Tapi sesama ini Mas Uya, saya bilang. Gimana? Orangnya ke toko daging. Tadi masuk ke toko daging. Ke toko daging? Oke, kerjaannya lo bilang apa? Supplier daging. Supplier daging? Dia bener dong. Berarti kalau supply daging bener dong, iya. Oke, dan tadi ada gambarnya semua di MRL di sini ya. Kiripa cuman bilang katanya dia ke tempat daging. Tapi dia tidak tanya lagi, itu ngapain tempat daging siapa? Dan dia ngapain di situ? Lu gimana sih? Lu ngikutin dia ke toko daging? Terus lu gak nanya-nanya gitu? Tadi Mas Uya kan urus saya, suruh ngikutin aja. Lu pake otak dong. Lu itu kan gue suruh ikutin artinya apa? Lu cari tau dia di sana ngapain? Punya pikiran lebih dong. Dia bilang katanya, kan cuman suruh ngikutin doang. Dia gak tau lah. Harusnya tadi tuh bisa dapet info-info di sana. Lu sekarang cari info dia di tempat daging tadi tuh punya dia atau ngapain? Atau emang dia jual daging sana apa-apa? Sebelum dapet info lu gak usah balik lagi ke sini. Dikerasa gak pecus. Dikerasa gagal. Gagal dan selalu gagal. Saya kesel dong. Dan kita pun melakukan penjebakan di hari berikutnya. Kita punya dua penggoda yang sebetulnya ya. Penggoda ini sudah melakukan penjebakan dan penggodaan selama beberapa waktu. Oke, sekarang kita sudah ada bersama dua orang wanita yang cantik-cantik. Cici dan Alfa ini dua-duanya adalah team kita. Mereka adalah agent yang akan menggoda, merayu cowok lu. Kira-kira dari potongan rambut, muka, dan seperti cici ini kira-kira cowok lu bakal tergoda atau tidak? Si Joe sih suka nih cewek tinggi-tinggi kayak gini. Oh, si Joe pasti suka? Oke, coba. Alfa berdiri. Kalau kayak gini? Suka banget yang kayak gini, Mak. Tapi sih aku yakin Joe setia gak mungkin dia tergoda. Oke, lo yakin Joe setia gak mungkin tergoda? Sudah. Cici, lo akan jadi penggoda yang pertama. Selama ini lo udah berhubungan dengan dia, awalnya lewat Facebook. Oke. Si Joe ini udah pernah nebak Cici di pertemuannya yang pertama. Kita mulai dengan penggoda yang pertama. Cici. Pertama kali bertemu dengan dia, pada saat itu apa yang dia katakan? Mau nembak terus udah nembak lah. Aku belum ngasih jawaban, jadi masih gantung. Oke, jadi dia nembak lo? He-heh. Eh, gak mungkin. Dia gak mungkin nembak lo. Dia deh, gak usah ngada-ngada. Gak usah ngadeng. Yaudah, liat aja nanti. Orang nanti aku juga mau ketemuan lagi sama Joe. Joe tuh gak suka sama orang yang ngomongin itu kecantilan, Mak. Enggak sih, kata siapa mbaknya aja yang gak tau cowoknya gimana di belakangnya mbak. Eh, asal mbak tau ya, Joe itu uji-muji aku kali katanya lebih cantik, lebih seksi. Lagian mbak punya cowok gak diperhatiin, makanya jangan pake wajah yang kuno. Kayak saya dong, aku ya. Gak pelan, gak usah ngomongin itu. Oke, oke, oke. Udah, udah, tenang, 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 tenang. Jangan lu mas penggoda omongannya. Oke, enggak, enggak. Emang kok tapi apa adanya, kan? Iya, emang ini, kayak gitu. Iya, apa adanya. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Dan hari ini lo akan ketemuan sama dia. Dan penggoda kita juga. Kalo lo belum pernah bertemu sama dia ya? Ehm, kalo aku sih belum. Belum bertemu. Belum, belum. Oke, kalo sama lo, lo kenalan lewat? Aku lewat Instagram. Instagram. Terus, hari ini gimana janjian ketemunya? Udah janjian sih, Kak. Aku sih mintanya siang, tapi dia biasanya sore. Mintanya sore? Ya jelas aja, karena siang janjiannya ketemu sama lo kan? Iya. Oke, tapi dia hebat loh. Bisa ngacu schedule ya, Pak. Dia ngacu schedule. Iya. Biar bisa ketemu dua-duanya dalam satu hari. Oke, sekarang coba lo telepon dia. Ya, dan hari ini kan cowok lo janjian sama dia siang sama dia sore. Oke, kita tes lo telepon dia lagi dimana. Helen pun menelpon Joe. Berpura-pura dia lagi sakit. Tapi Joe bilang katanya lagi di luar kota. Tapi Joe banyak alasan lah. Halo sayang. Halo. Iya. Apa lagi nih? Sayang kamu dimana? Aku perlu bantuan kamu nih. Aku nggak mau dikerja. Aku lagi di luar kota. Aku lagi nggak bisa dikanggung sama kamu. Hah? Di luar kota? Aku di rumah sakit. Aku di rumah sakit nih yang aku sakit. Yang? 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 Dia bohong. Dia bohong. Kenapa lo pengen kesel banget sih ngeliatnya? Santai aja kalian mbak ya om. Dia kan tugasnya cuma menggoda. Tapi takut kan dia yang baper juga, nanti mau lagi ditemok sama anak cowok gue Lagian tampangin dia tampang pelakor Lu gak jaga dong mulutnya, saya bukan pelakor ya Lu jangan gitu dong, masa dia dibilang pelakor sih? Lelah maksudnya, udah kayak jangan nyalain dia Bukan kan dia, kan profesional dong Dia bakal ambil pelakor dibilangin terus Ya tapi gak anggap begini juga Iya, yang enggak Yang enggak, cuman keceplosan aja Lu telfon siapa bunyi tuh? Airpon aku mas Angkat, angkat, dari siapa? Iya kan, ini Joe Airpon Udah siapa? Angkat, 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 angkat Halo sayang Kamu udah dimana? Aku udah bertanggung jawabnya Oh, bertanggung jawabnya Yaudah aku tunggu ya disini ya Berapa menit lagi? Berapa lama lagi kira-kira nyampernya? Oh ya udah, aku tunggu ya sayang Di meja yang biasa Yang kemarin pertama kali ketemu Oke, tia-tia Sekarang lo cepetan kesana Lo akan terhubung dengan telepon gue Ya, oke Coba buka, gue ping lo Oke, kasih lihat kamera Oke Nanti apapun yang terjadi ikuti instruksi saya Kalau sampai ada gangguan apapun putus koneksi Kamu improve Ya, dan nanti akan ada kamera yang terhubung dengan laptop ini Ya, akan ada dua atau tiga kamera disana Yaudah kamu duduk dulu sana kita tes dulu, ayo Oke, kalau lo denger Anggukan kepala lo Oke, angkat tangan lo Angkat tangan Angkat tangan Isbay Kalau lo enggak sih kan cuman ngetes doang Didegur apa? Iya, mau usah disana juga Oke Kamu bisa bersiap-siap untuk perjubah selanjutnya ya Yaudah kamu disitu aja ya Nanti kamu ikuti aja instruksi saya ya Iya Kalau sampai terputus Kamu bisa telepon aku lalu Ola Tepes? Tepes, 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 tepes Tepes, 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 tepes Tepes, 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 tepes Tepes, 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 tepes Kenapa kamu cemburu? Nggak, maksudnya tuh selalu ngegangguin, mau bodah kita kan ya Kenapa kamu mau digangguin? Cemburu Enggak, udah urusin itu, urusin itu Oh iya, iya, iya Oke, 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 oke Katanya target dateng, gue jangan mencurigakan ya Oh, dia dateng, dia dateng, oh, jangan mencurigakan Jangan pegang-pegang keringa ya Dateng bener Usus, wah Wah Aku udah pesenin kamu juga Beneran? Iya Kan baru ketemu lagi, jadi ya nggak apa-apa aku yang mesen sekali-kali Iya Namun kita kedua ya? Sekarang sibuk apa? Aku sih masih biasa, masih kerjaan yang dulu Gimana? Soal Pertanyaan aku yang kemarin Yang mana sih? Jadi kan kemarin aku pernah bilang sama kamu Kalau aku itu Suka sama kamu Sampai detik info Aku itu masih gonggul dan aku masih singur Banget sih sih Wah Ternyata juga kayak gitu Oke, oke, oke Dan dia mencoba meyakinkan penggoda kita agar cintanya diterima Dia sampai mendiri di atas kursi di samping Dan dia berteriak-teriak Tapi gua akuin sih Gua acung jempol Ini bener-bener playboy sejati Berani mati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa